Pemirsa pasca kejadian longsor yang terjadi di Kelurahan Senjarang, Kecamatan Senjarang, BPBD Tanja Barat meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai. Sebab faktor alam atau abrasi sungai kapanpun dapat terjadi, bahkan tidak dapat diprediksi. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kejadian rumah longsor kerap terjadi, sebab sebagian masyarakat masih ada yang tinggal di dekat pinggir sungai Pengapuan. Kejadian ini karena faktor alam, masyarakat yang tinggal di pinggir bantaran sungai dipinta untuk tetap waspada diri, terutama ketika hujan deras maupun angin kencang. Kabit Kesiapsiagaan dan Sapras BPBD Tanjung Jabung Barat, M. Isya, mengatakan, kejadian longsor yang kerap terjadi di Kelurahan Senjarang ini merupakan kejadian perdana di tahun 2023. Setidaknya terdapat sembilan unit rumah rusak akibat longsor. Dijelaskan Isya, di Kabupaten Tanja Barat terdapat tiga kecamatan yang rawan akan longsor, sebab mayoritas rumah masyarakat dekat dengan bantaran sungai. Ada pun tiga kecamatan yang menjadi intens akan rawan longsor, yakni kecamatan Senjarang, Pengapuan, dan Kuala Betara. Dan jikapun ada kejadian longsor terjadi, pihak BPBD dipastikan akan stand-by untuk membantu evakuasi rumah longsor. Ya, memang ada beberapa hari yang lalu telah terjadi bencana khususnya longsor itu di daerah Kelurahan Senjarang. Itu diberikan tujuh rumah yang mengalami kehancuran-hancur dihimpau kepada khususnya masyarakat yang di pinggir sungai Pengapuan khususnya di daerah. Ada beberapa kecamatan, yaitu kecamatan Senjarang, kecamatan Pengapuan, maupun kecamatan Kuala Betara diminta kepada masyarakatnya yang tinggal di pinggiran sungai itu harus bersepada dan berhati-hati. Lebih lanjut, Isya menambahkan operasi sungai yang terjadi ini membuat longsor. Ini murni dikarenakan oleh faktor alam, bukan faktor kesengajaan. Selain itu, kesadaran masyarakat juga dimilai rendah, sebab sebagian masyarakat ditemukan kerap membangun dapur rumah atau tongkat tiang rumah memakan badan sungai. Surya Kurnia Wancik TV melaporkan